Senin 14 Januari kemarin, sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret Ahmad Dhani kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan duplik ini, pria kelahiran Surabaya itu yakin bahwa nota pembelaan yang ia ajukan bisa membuatnya lolos dari jeratan hukum. Saya rasa sih hampir sama dengan Bapak Pedoi, cuman ada satu yang tadi belum lupa tidak untuk disampaikan kepada hakim, yaitu kami yakin kami akan bebas dari tuntutan pasal 28 seperti kasus Asma Dewi. Kasus Asma Dewi itu dari tuntutan pasal 28 bebas murni ya. Kalau saya sih merasa ya mental saya memang mental tidak bersalah, kan bisa dilihat dari raut wajah saya apakah kelihatan salah atau enggak kan bisa kelihatan. Saya tidak merasa bersalah, jadi apapun itu keputusannya ya saya tetap merasa tidak bersalah.